Intro Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mendampingi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir dalam kunjungan kerjanya ke Melabuh untuk melakukan penanaman perdana koleksi pisang dunia dan padi serta kuliah umum di Universitas Tuku Umar Minggu 5 November 2017 Tiba di depan gerbang Universitas Tuku Umar, Prof. M. Nasir disambut civitas akademika dan kemudian menandatangani prasasti pembangunan kampus tersebut Prasasti tersebut merupakan tanda peletakan batu pertama pembangunan kampus Tuku Umar oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 4 April 2015 lalu yang belum sempat ditandatangani pada saat itu Usai menandatangani prasasti tersebut, Prof. M. Nasir menuju ke lahan koleksi pisang dunia di kebun Universitas Tuku Umar untuk melakukan penanaman perdana pisang dan padi Penanaman pisang tersebut juga dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Rektor Universitas Tuku Umar serta sejumlah pejabat lainnya Prof. M. Nasir dalam kuliah umumnya mengajak Universitas Tuku Umar untuk menjadikan lahan koleksi pisang dunia sebagai referensi bagi para peneliti dari seluruh dunia yang ingin meneliti dan mengembangkan pisang Salah satu contoh lanjut Prof. M. Nasir adalah melakukan pengembangan dan penelitian supaya satu pohon pisang bisa menghasilkan 2-3 tandan Universitas Tuku Umar lanjut Prof. M. Nasir juga harus mengembangkan bidang studi yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam di wilayah Aceh Barat seperti bidang studi kelautan, kemaritiman, dan pertambangan Prof. M. Nasir berharap Universitas Kebanggaan Masyarakat Aceh Barat itu agar terus berkembang dan menjadi salah satu universitas terbaik yang mampu mendidik dan menghasilkan sumber daya berkualitas dan mampu bersaing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!